Intro Halo semuanya, balik lagi di matchdayvlogflix.id Sama gue pastinya Andri dan Yari Hari ini gue ada di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi Kita akan menonton satu pertandingan yang sangat seru ya Karena Dua tim besar ini sedang mencari poin penuh Untuk keluar dari zona degradasi Siapa dia? Kita langsung masuk aja Intro Intro Seperti yang gue bilang tadi, kita lagi menonton pertandingan Dua klub yang sedang butuh poin Apalagi kalau bukan Semen Padang melawan Tuan Rumah Persija Jakarta Yes, selain dua-duanya lagi berusaha keluar dari papan bawah Tapi pertandingan ini juga seru, kenapa? Karena ini adalah pertandingan pertama Edson Tavares sebagai pelatih Persija Kita lihat dulu kayak yang ada keluar dari Semen Padang Oh Berhasil ditangkap oleh Ibersa Arginanjar Dan sampai babak pertama ini udah mau habis babak pertama Skor masih 1-0 Hasil dari tendangan binanti Marco Simic Kita lihat nintar babak kedua gimana Apakah Semen Padang bisa bangkit? Atau Persija bisa mencetak bol tambahan Makanya tonton terus video ini sampai habis bro Terima kasih telah menonton! 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 buruk untuk Persija, tapi hasilnya sangat mengejutkan buat Semen Padang ya jadi kalau Persija unggul lebih dulu, lewat Marco Simic di menit ke-16 lewat tendangan penaltinya tapi setelah itu Semen Padang berhasil mencetak gol penyeimbang lewat Van Brimovu terus, di detik-detik akhir Semen Padang bisa mencuri pertahanan Persija yang emang udah amburadul di akhirnya pertandingan bagus, keren untuk Semen Padang karena fighting spirit yang luar biasa, sementara untuk Persija debut yang mengecewakan bersama Tavares, kita ke bawah, kita wawancarain pemain-pemainnya, bagaimana komentar setelah pertandingannya, let's go istirahatku, istirahat apa yang kamu rasa? Juan, untuk interview apa yang kamu pikirkan tentang game hari ini? tomorrow game hari ini, harus Harpo apa yang kamu berbom? apa yang terlalu mungkin masing-masing pemain harus introspektif kali ya kita harus bekerja keras Bagaimana Persija itu harus menang Bukan bermain baik saja Dia ganti pelatih Mengalami hal yang sama terus ya Permainan di menit Main bagus tapi Kalah juga Saya rasa Mental pemain semuanya yang harus Kita harus bangkit Semuanya harus Punya mental harus menang sih sebenarnya Saya tidak tahu Jika itu adalah mental Jika itu adalah mental Saya tidak tahu Karena Sama pemain Tahun tahun Terima kasih telah menang Jadi Mungkin Mungkin Saya ingat sekali lagi Mungkin 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 Ke'ah Ketika Mungkin tolerance Dalam It's the players, it's the staff, we are together. When the team loses, it's not the players who lose the goals, it's not the players who make mistakes, it's the whole staff. We are so angry, we are so angry, we are so angry. Okay, tadi saya sudah habis nanya-nanya ke pemain-pemain yang ada di mid-zone, tapi semua cuma melambaikan tangan. Kayak acara-acara misteri-misteri gitu. Yah, namanya juga lagi kalah ya bro ya. Okay, dengan itu semua, pake berakhir juga match day vlog untuk hari ini. Terima kasih yang udah nonton semuanya. Yah, untuk para supporter Persija tetap sabar, karena sekarang timnya ada di peringkat ke 16 klasmen sementara, berada di ujung zona degradasi, sementara untuk Semen Padang harus berbangga hati, karena timnya naik melonjak ke peringkat 14 klasmen sementara. Luar biasa, luar biasa. Emang agak mengejutkan pertandingan hari ini, karena yah, tiba-tiba tuan rumah bisa di kalahkan oleh Semen Padang. Nah, gimana menurut kalian nih soal pertandingan hari ini? Hmm, apakah kecewa atau bahagia? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan tadi tuh, setelah pertandingan agak-agak ada-ada keributan sedikit itu. Jangan diulangin lagi ya guys ya, karena kita supporter Indonesia harus menjaga perdamaian. Sampai ketemu di match day vlog berikutnya. Dan pesan saya terakhir, Juara kok mainnya kayak gitu sih? Aaaaaaah! Sampai jumpa Sesakit apapun bro